Kenapa ya? Kita harus jadi penggerak, padahal diem aja gak ada salahnya kan? Ya namanya juga main aman, tapi pernah kebayang gak? Seberpengaruh apa satu gerakan? Gak harus besar kok, gerakan kecil juga oke, asal konsisten wir. Contohnya nih, olahraga. Siapa coba yang gak mau sehat? Keliatannya sih sulit, mesti bangun awal, atur jadwal. Semua dilakuin biar punya badan sehat dan ideal. Waktu baru mulai, pasti ada aja yang komentar. Tuh, Ben nih. Tapi gak jarang juga ada yang komentar. Eh, ikutan dong. Itu belum termasuk yang gak komen apa-apa, tapi diem-diem malah ikutan olahraga sendiri. Nah, itu apa coba namanya? Ya, betul, dampak. Intinya, semangat tuh mular. Cuman kadang ya gak sadar aja. Dari yang awalnya diniatin buat diri sendiri, malah bisa meng-encourage orang lain kan? Bayangin aja, gimana buat case yang lebih penting? Makanya, Indonesia butuh banyak penggerak. Dari mereka yang udah punya dan paham soal pilihannya, mereka yang masih figuring things out, sampai ke penggerak yang bener-bener paham soal trend. Apapun interesnya. Literally, apa aja, Wir? Ngomong-ngomong soal literally, kita semua literally penggerak lho. Bermula dari penggerak, terus bergerak bareng yang lain, sampai akhirnya jadi berdampak deh. Ips, gak cuma dari gerak aja. Suara kita juga menentukan. Dan yang terpenting, harus ada wisdom dalam memilih. Biar kita paham apa yang kita pilih dan suarakan.